Pajubing kayak sekarang sudah bisa di 90 fps ya sebelumnya nggak bisa 90 fps kan Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Tutorial Teman-teman kali ini kita akan bahas lagi untuk update software terbaru Kali ini masih di device Xiaomi ini adalah update untuk perekam layar ya Nah disini saya akan coba review sebelum update cuy ya Nah disini saya coba gunakan versi sebelumnya Kita coba lihat dulu nih apa sih perbedaannya nanti dengan yang versi terbaru ya Nah kita coba masuk ke bagian rekam layar ini ya teman-teman Dia tampilannya seperti ini Kalau kita coba masuk ke dalam versinya Ini versi 3.12.6.9 ya Nah ini versi sebelum kita update Teman-teman bisa lihat disini dia masih non aktif ataupun ini masih standar Masih default Nah terkadang suka masih ada bug kalau yang standar kalau belum terupdate cuy Nah kita coba lihat dulu disini untuk pengaturannya Nah ini sudah masuk ke pengaturan di dalam perekam layar Teman-teman bisa lihat disini untuk resolusi kita bisa ambil di 2400 x 1080 Atau bisa disebut ini adalah full HD ya Full SD gitu kan Untuk merekam layarnya Ini pasti nanti gambarnya akan detail banget ya Nah kemudian disini untuk kualitas video dia bisa sampai 50 mbps Pastinya nanti kualitas gambarnya akan keren banget cuy Tapi nanti ketika selesai rekam Itu size dari rekamannya akan gede banget ya Kemudian orientasi bisa otomatis Nah ini untuk sumber suara nih Ini bisa suara sistem alias bisa suara dari HPnya ya Dari sistemnya gitu lah intinya Kalau kita main game nah itu langsung suara gamenya terekam Kalau mikrofon nanti tuh bisa ngerekam suara kita Sekaligus suara game nah suara gamenya itu kerekam lewat speakernya Nah untuk fitur sistem dan mikrofon disini masih belum tersedia ya Jadi kalau misalkan teman-teman ingin menjalankan atau merekam layar Dengan kualitas suara sistem bisa dan mikrofon bisa Itu teman-teman harus menggunakan aplikasi pihak ketiga Rekomendasi saya disini adalah aplikasi Gleap Yang sudah saya sering bahas juga di channel ini Ataupun di channel gaming saya cuy Seperti itu ya Nah kemudian laju bingkai Laju bingkai disini maksimal kita bisa kunci di 60 fps ya Nah bisa kita kunci nih ya Nah ini untuk kunci layar untuk mengakhiri tampilan gerakan sentuhan ya Contoh kalau kita lagi rekam nanti ada titik-titik gitu ya Nah itu tampilkan gerakan sentuhan ya Nah jadi seperti ini aja teman-teman Ini sebelum update ya Nah disini kita akan coba update nih ya Untuk perekam layar ini Apakah dia ada fitur yang baru Ataupun mungkin sumber suaranya nanti bisa ada suara sistem dan mikrofon Nah ini belum tahu cuy Oke disini saya akan coba update terlebih dahulu Untuk perekam layarnya ya Oke Oke guys disini saya sudah update Untuk aplikasi rekam layar ke versi terbaru ya Sudah lolos tes keamanan Tentang bisa lihat versinya Ke 3.12.7.5.1 ya Ukurannya 5,2 MB cuy Oke Nah langsung aja disini kita coba Buka ya Nah disini kita sudah masuk nih Ya untuk Sudah dimunculkan untuk perekam layarnya Teman-teman bisa lihat disini Nah kita coba bandingkan dengan yang versi sebelumnya nih ya Ini versi sebelumnya Nah ini pengaturannya ya Seperti ini kita masuk ke dalam pengaturannya Kita coba lihat teman-teman ya Nah ini yang versi sebelumnya Ini yang versi setelah update Kita coba lihat nih Ternyata hampir tidak ada perubahan ya teman-teman ya disini ya Kita coba lihat untuk ukuran Ini masih sama teman-teman ya Masih sama Resolusi ya Kualitas video juga Kita coba lihat maksimal di Oh kalau disini kita bisa di 100 Mbps cuy Ya ini sebenarnya di Poco F3 ya Poco F3 memang spesial ya Jadi dia kualitasnya bisa sampai di 100 Mbps Oh bisa juga teman-teman Sorry Untuk di Poco X3 Pro juga bisa nih Sampai 100 Mbps ya Tadi ini ke bawah gini Ternyata bisa digeser ya Nah seperti itu cuy Jadi bisa 100 Mbps Luar biasa cuy Ya nanti kualitas gambarnya akan jernih banget Bagus banget itu ya Tapi gak recommended sih Karena nanti size dari Hasil perekaman layar itu akan gede banget ya Nah Kemudian untuk orientasi sama ya Bisa otomatis Bisa potret vertikal ya Seperti ini Kemudian untuk di suara sumber sistem Ternyata masih sama teman-teman ya Jadi gak ada fitur Antara suara sistem dan mikrofon Masih sama kalau misalkan Di fold bawaan ya Nah untuk laju bingkai Ternyata disini Untuk Laju bingkai sekarang sudah bisa di 90 fps Ya Sebelumnya gak bisa 90 fps kan Dia itu hanya di 60 fps cuy Sekarang sudah bisa di 90 fps untuk Perekaman laju bingkai ya Nah ini Sebelumnya Belum bisa nih Nah ini Poco S3 Pro ya Nah tetapi disini Di Poco F3 Dia sebelum update Dia sudah bisa 90 fps Keren ya Kalau HP-HP seri F itu Memang spesial sih Dia itu meskipun belum di update Sudah kebuka fitur 90 fps nya Untuk perekam layarnya cuy Wih ini keren banget ya Nanti kita coba tes di game mobile legend ya Dengan perekaman 90 fps nya Tapi tetap sih kalau di youtube ya Itu paling tinggi Cuma di 60 fps Jadi percuma dong teman-teman ya Nah jadi nanti bisa dirasakan oleh teman-teman sendiri Masih rekamannya gitu ya Gimana rasanya Pasti akan smooth banget Dengan merekam layar di 90 fps Seperti ini cuy Ini luar biasa ya Nah jadi setelah update di Poco X3 Pro Bisa kebuka 90 fps Nah untuk di device-device lain Atau di HP-HP Xiaomi lain Bisa dicoba aja teman-teman ya Siapa tau yang tadinya Nggak kebuka 60 fps Jadi kebuka 60 fps Untuk perekaman layarnya Gitu ya Untuk di bagian bawah Disini masih sama aja teman-teman ya Dia nggak ada perbedaan Cuma yang membedakan di bagian laju bingkai saja nih Setelah update Di Poco X3 Pro Dia menjadi ada 90 fps Keren ya Oke seperti itu teman-teman ya Nah disini saya mau coba sedikit sampel aja ya Kita coba record layar teman-teman Untuk game Mobile Legends nih Karena dia bisa berjalan di 120 fps Yang minimal Bisa ngerasain Perekaman mak Gitu ya Perekaman layar maksimal di 90 fps Oke ya Oke guys disini saya sudah rekam layar ya Teman-teman bisa disimak aja Teman-teman ya Nah ini Yang dibawa itu rekaman dari kamera Yang ini adalah rekaman layarnya Ini saya pakai di 90 fps ya Nah Oke ini lancar banget cuy Aman ya Oke kita coba lawan semuanya nih Satu orang kita lawan semuanya Rata semua cuy Rata semua cuy Rata semua Triple kill Ngeri ngeri Udah jadi ini cuy Ball mode nya Oke guys Langsung kita serang aja Serbu ke atas ya Oke Nah disini teman-teman bisa lihat Ya dia ke deteksi 177 fps Padahal enggak sih Disini saya setting Di 90 fps ya cuy ya Tuh Oke batang itu deket tower cuy Deket tower cuy Awas Awas deket tower itu Aduh Oke guys Aman ya Ini sudah satu menit Terekam nih Oke Untuk disini Untuk di Rekaman hp Ya teman-teman ya Nah itu saya pakai yang 30 fps ya Oke Tiga lawan satu Siap Gas call Oh 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 Mana satu lagi Rata semua cuy Mantap ya Rata semua ya Nah jadi biar kelihatan ya Nah ini saya rekam itu Di 30 fps Dan yang di rekam layar Ini saya pakai 90 fps cuy Tapi tetap kalau di youtube Kedeteksinya cuman 60 fps maksimal ya Sini kan Ah Enggak berani Ini saya sendiri cuy Ayo Sini Ah Curun aja dah Cepet 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 Anjay Oke lah ya Seperti teman-teman ya Disini jadi Aman banget nih ya Tuh Stabil Lancar cuy Gitu ya Disini juga saya menggunakan Kerangka Layanan Xiaomi yang terbaru ya Yang video sebelumnya Saya sudah bahas Seperti itu cuy ya Oke jadi ini keren banget ya Teman-teman Untuk perekam layarnya ya Ini lancar banget Di 90 fps cuy Mantap ya Keren Oke ini saya mau selesaiin dulu ya Untuk Permainannya cuy Nah teman-teman bisa disimak aja itu ya Perekaman layar 90 fps Bisa dicoba deh ya Bagi teman-teman disini Yang gak kebuka 60 fps Kalau sudah di Insta versi terbaru ini Semoga bisa kebuka yang 60 fps cuy Seperti itu Oke Sip Mantap cuy